Seiring dengan meningkatnya produktivitas pertanian, utamanya sayuran dan buah-buahan organik, tentu saja membutuhkan pengawet yang juga aman dan organik. Untuk itu, petani di Bantul Yogyakarta menciptakan bahan pengawet alami tanpa bahan kimia dari limbah pembakaran sekam. Budi Santoso, petani yang juga menjabat sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis UPT Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan DPPKP Bantul ini, menciptakan pengawet makanan berbahan limbah cair pembakaran sekam padi. Bahan alami ini menurutnya telah digunakan nenek moyang sejak dahulu. Cara membuatnya cukup mudah. Sekam dibakar dengan instalasi sederhana untuk mengalirkan uap cair yang dihasilkan dari proses pembakaran tersebut. Dengan formulasi tertentu, limbah cair pembakaran sekam pun dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengawet makanan. Sebenarnya bahan dari asap darah adalah sudah dari nenek moyang yang kita dulu menggunakan seperti itu. Nah, dari ide itulah kami mencari solusi yang terbaik ternyata sudah kami temukan. Kemudian dari hasil kotak itu sudah menjadi beberapa skrapsi. Penggunaan bahan pengawet alami ini pun sangat mudah. Buah dan sayuran hanya perlu dicuci dengan air yang telah dicampur dengan limbah cair pembakaran sekam. Tak hanya membuat awet, campuran limbah cair pembakaran sekam ini juga mampu membuat sayuran dan buah tampak lebih segar. Di buah-buahan itu terutama tingkat kebusuan apalagi musim hujan itu kan salah satu kendala di bidang pertanian ya. Dengan cara perendaman seperti ini, satu sifatnya aman. Aman itu dalam arti bukan seperti pengawet pada umum formalin segala macam. Ini lebih aman untuk dikonsumsi dan lebih tahan lama, lebih fresh dibandingkan dengan perlakuan biasa. Bahan pengawet ini telah dinyatakan aman bagi kesehatan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Dinas Kesehatan Bantul. Karenanya, bahan pengawet alami yang kini juga sudah mulai dipesan para petani dari berbagai daerah, rencananya akan diproduksi masal. Mohawan Jendana TV mengabarkan.